Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya si tukang tambalpan oke di video kali ini saya akan mereview pasokan tau kan kalian pasokan jadi di video kali ini ada yang meminta untuk mereview tentang pasokan kecepatan boleh ngomong ya bro jadi ini saya bersama teman saya mas Briono Gadulban tambal ban di terminal Purwokerto yang akan mengukur-ukur untuk pasokannya oke siap oke jadi ini pasokannya ini nanti dulu mas bro jadi ini bahan dari tabung bekas rem angin angin tronton bener gak bro bekas dari tabung rem angin tronton bisa juga dibikin dari tabung klakson ini spesifikasinya untuk panjangnya sekitar cukur mas untuk panjang sekitar 65 cm untuk diameter ini kita ukur diameter itu 25 cm ini sangat besar kemudian ini ada dudukannya disini dibuatkan kaki-kaki dibuatkan kaki-kaki seperti ini dua kaki kemudian ada juga ini ampere meter ini sampai 220 psi sebentar kemudian kita angkat dulu bro kemudian untuk selongsong bagian depan ini pipa bulat ini panjang sekitar 10 cm ya 10 cm sampai jerat ini bagian jeratnya jadi ini pipa biasa dibikin jerat satu seperempat ini kran satu seperempat satu seperempat in jadi mengikuti jerat alur ini kita buat ke tukang bubut kemudian ini untuk bagian depannya selongsongnya sekitar panjangnya sekitar 40 cm ini dan dibikin jerat di bagian sini untuk masuk ke kran satu seperempat in ini seperti ini ini tinggal dimasukkan kemudian untuk bagian depan ini dibuat pipih seperti ini untuk menembakkan anginnya agar mudah masuk jadi dibuat pipih seperti ini ini banyak banget kelebihannya dari basoka biasa balik dulu bro ini banyak banget kelebihannya eh ntar 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 pasang ini banyak banget kelebihannya dari basoka biasa jadi ini ini bisa diisi sampai 200 PSI jadi untuk sekali gak sekali pakai ini bisa untuk beberapa kali karena ini dua kali eh dua kali karena ini untuk isi tekanan angin bisa sampai 200 PSI kalau yang basoka biasa kan macam-macam itu yang tabung kecil itu paling-paling kekuatan 80 PSI jadi ini 200 PSI bisa dikali dipakai untuk beberapa kali jadi pas pemakaian ini hanya kita buka coba dibuka dicek dibuka untuk cara pemakaian cuma dibuka kemudian langsung tutup lagi jadi angin di tabung itu masih banyak jadi gak langsung dihabisin jadi ini kelebihan tabung basoka yang besar seperti ini ini bisa untuk kendaraan apa saja mulai dari mobil truk sampai kendaraan alat berat ini bisa coba dibalik mas bro kita lihat kit ini diisi dulu ya bro jadi banyak banget kelebihannya kalau untuk basoka besar seperti ini banyak-banyak banyak banget kelebihannya untuk bahan-bahannya kalian nah ini untuk bahan-bahannya kalian bisa cari di ini tempat rongsok ini dapatnya di tempat rongsok ini modalnya murah banget ya murah sampai 1 juta sangat-sangat murah padahal kalau yang kecil segini kan 1 juta berapa mahal kan bro ini habis sekitar berapa mas bro orang anisai pula gak sampai seribu katanya sekitar sekitar 600-700 ribu untuk membuatnya terus terang banyak-banyak yang pesen kalau mau pesen ke dia dia orangnya ya bro ke dia kalau mau pesen ke dia Facebooknya Piyono Gadulban kalau bikinnya ke situ nah itu orang yang bikin tukang lasnya namanya Arpan Dwiat Mojo oke terima kasih yang sudah meminta untuk mereview tentang basoka ini nah semoga apa yang saya bagikan bermanfaat kita cek dulu ini lagi diisi untuk tekanan anginnya sampai berapa PSI nanti kita cek dulu nah jadi pas diisi ini jarumnya naik seperti ini ini kalau sekali pakai paling tinggal langsung tutup lagi angin masih banyak disini ini bisa untuk beberapa kali pakai oke terima kasih buat teman-teman subscriber semoga apa yang saya bagikan di video kali ini bermanfaat saya enggak bikin video dari kemarin maaf terima kasih terima kasih terima kasih banyak yang sudah selalu mengikuti saya di youtube saya si tukang tambah ban wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye